Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini Abilku akan membahas jadwal Arema FC vs Malut United Dalam lanjutan BRI Liga 1 2024-2025, pekan ke-8 yang dilengkapi dengan Predix Core Serta Land-Up Arema vs Malut United Sebelum ke pembahasan langkah baiknya, teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and comment, and share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru Seputar Arema FC vs Malut United dalam lanjutan BRI Liga 1, pekan ke-8 antara Arema vs Malut United Dan berikut adalah jadwal serta Land-Up Pertandingan antara Arema FC vs Malut United dalam lanjutan BRI Liga 1 Yang dilengkapi dengan Predixi Skor Berikut adalah Predixi Skor Arema vs Malut United Dalam pertandingan Arema vs Malut United, menurut Versi Abilku Predixi Skor Arema FC Akan mendapatkan Skor 2 dan Malut United Akan mendapatkan Skor 1 menurut Versi Abilku Jadi dalam pertandingan ini, kemenangan diraih oleh Arema FC dengan Skor 2-1 Dalam pertandingan BRI Liga 1, pekan ke-8 mempertemukan antara Arema FC vs Malut United Yang akan bermain pada tanggal 19 Oktober 2024 Pukul 15.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Live di Indosiar ataupun Video.com Dan berikut adalah kelas men sementara antara Arema FC vs Malut United Dimana Arema FC menempati posisi 9 kelas men dengan mengumpulkan poin saat ini 9 Sedangkan Malut United ada di posisi 10 kelas men dengan mengumpulkan 9 poin juga Dan berikut adalah hasil pertandingan terakhir Arema FC Yaitu berhadapan dengan PSY Semarang Dimana Arema FC berhasil lengkur 2-1 atas PSY Semarang Gol Arema di cetak oleh Darby itu di menit 90 dan 95 Oke guys itu tadi Jadwal Arema FC vs Malut United Yang dilengkapi dengan jadwal hasil pertandingan terakhir dan kelas men sementara Dan berikut adalah Land up Arema FC vs Malut United Dan berikut di posisi penjaga gawang Arema FC Ada pemain asing asal Brazil Siapa lagi dia kalau bukan Lucas Frigrary Memiliki tinggi badan 194 cm Berikutnya di posisi back tengah Ada pemain asing asal Korea Selatan Yaitu Bo Hyung Choi Berusia 36 tahun Berikutnya di posisi back tengah Ada pemain asing asal Brazil Siapa lagi dia kalau bukan Telas Memiliki tinggi badan 188 cm Berikutnya di posisi back kiri Ada pemain asal Indonesia Yaitu Johan Alvarisi Kapten Tinggi badan 173 cm Berikutnya di posisi back kanan Yaitu ada Ahmad Sharif Berusia 21 tahun asal negara Indonesia Memiliki tinggi badan 182 cm Berikutnya di posisi back kanan Berikutnya di posisi pemain tengah Ada Willian Marsilio Asal negara Brazil Berusia 27 tahun Tinggi badan 177 cm Berikutnya di posisi pemain tengah Masih ada Jaius Hariono Tinggi badan 174 cm Berusia saat ini 27 tahun Berikutnya di posisi pemain tengah Masih ada pemain asal timnas Indonesia Siapa lagi dia kalau bukan Arhan Fikri Berusia 19 tahun Posisi gelandang tengah Usia 19 tahun Berikutnya di posisi pemain depan Ada pemain asing asal Brazil Berusia 29 tahun Siapa dia Kalau bukan Dalberto Tinggi badan 182 cm Berikutnya di posisi pemain tengah Ada pemain andalan timnas Indonesia Siapa lagi dia kalau bukan Deddy Setiawan Berusia 30 tahun Memiliki tinggi badan 177 cm Berikutnya di posisi pemain depan tengah Ada pemain asing asal Australia Siapa lagi dia kalau bukan Charles Lokol Lingoy Memiliki tinggi badan 188 cm Oke guys Itu tadi LEN APAR MFC Serta predik skor LEN APAR MFC Versus MALUT UNITED Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Terima kasih уже